Rasa malu terhadap suap dan pungli tampaknya sudah mulai luntur di negeri kita. Memperdaya sesama, menerima suap dan pungli tanpa ditukup-tukupi lagi. Bahkan tidak sedikit pejabat publik yang terlihat singgung ceria ketika melakukan pungli. Kalau dahulu, untuk berjudi dan minum minuman keras orang melakukannya dengan sembunyi-sembunyi karena ada rasa malu kepada keluarga, malu terhadap lingkungan serta takut terkena saksi sosial. Namun lihat pungli, bahkan tanpa rasa takut dan malu sedikitpun, banyak teknologi baik dari kalangan atas hingga bawah yang gemar melakukannya. Budaya malu perlu menjadi gerakan moral. Agam apapun, ajaran agama manapun menyebutkan rasa malu sangatlah penting. Rasa malu perlu dikemas sedikit rupa sebagai filter mengatasi beragam penyakit pungli. Malu pada hatikannya tidak mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Jika malu terhadap keluarga, malu terhadap lingkungan, dan malu kepada Tuhan, jangan sekali-sekali melakukan penyakit.